Intro Guna mengecek langsung perubahan harga sejumlah komoditi sayuran dan bahan pokok yang ada di pasaran. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono bersama Forkopimda, Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kota Tegal, dan Kepala Dinas Terkait melakukan inspeksi mendadak sidak di pasar tradisional dan pusat perbelanjaan modern. Sidak mendatangi pasar pagi Kota Tegal, pasar Kejambon dan Yogyangol Tegal. Rombongan wali Kota Tegal belusukan dengan mendatangi satu persatu pedagang yang ada di pasar. Dari hasil sidak, memang sejumlah barang harganya mengalami perubahan, ada yang hanya naik 500 rupiah hingga naik 5.000 rupiah. Meski adanya kenaikan harga, namun kenaikan tersebut masih relatif normal. Beberapa pedagang yang ditemui juga mengatakan, kenaikan sudah terjadi sejak bulan kemarin. Pada pagi hari ini, kita sidak di lapangan, kita bersama seluruh jajaran Orpohongga Kota Tegal, ini adalah Tegak, Pak Apores, Pak Kajari, dan juga kita bersama Dinas Tirpah Bukahan dan Perdagangan, dan juga seluruh tim mengendali infuasi daerah, TPID, Bersama BI, ini dari langsung Pak Kofi, dan juga kita bersama WCK, BPS, Pertamina, Buluk, dan juga seluruh kepala pasar. Jadi hari ini kita mengecek seluruh harga yang ada di pasaran. Yang pertama dari pokok lodong, yang kedua dari pasar tradisional, yang ketiga pasar semi tradisional, baru yang terakhir adalah pesan perbelanjaan modern atau di mall. Tadi kita berada di paragi pasar kejabot, ini pasar tradisional, tadi barusan juga kita di, apa namanya, pasar padih, ini adalah pasar semi modern, baru nanti kita berada di Jomol, ini perbelanjaan, pesan perbelanjaan yang modern. Jadi kita melihat, tadi mengecek, ini mengecek harga akhir tahun, perubahan harga dari bulan kemarin, ini mengecek untuk harga akhir tahun, ini menjelang natal dan tahun baru. Kita tadi beberapa mengecek, memang harganya agak kenaikan. Ini adalah kenaikan yang bersifat masih normal ya. Tadi kita mengecek, harga daging, contohnya sapi, kita tadi mengecek di bulan November, kita harganya Rp 130.000, sekarang menjadi Rp 130.000. Terus kita juga tadi mengecek, harga beras ya, beras yang tadinya, ini Rp 12.000, ini ada kenaikan Rp 500 ya, ini menjadi Rp 12.500. Untuk harga gula, juga ini sama, ini ada kenaikan, dari harga sebelumnya, Rp 12.000 jadi Rp 12.000. ada kenaikan Rp 500 untuk telur, kita ada kenaikan Rp 400.000, yang tadinya di bulan kemarin, harganya Rp 2.100, ini menjadi Rp 2.500. Dan juga ada sayur-sayuran, tadi kita mengecek ya, sayur-sayuran, ada juga ada minyak curah, minyak yang kenaikannya sangat rendah, ini minyak curah. Bulan kemarin yang Rp 18.000, sekarang Rp 19.000. ini kenaikannya hanya Rp 1.000. Untuk sayur-sayuran, ini hampir merata, kenaikannya Rp 5.000. Salah satu contoh, untuk cabai rawit, yang tadinya harganya Rp 75 menjadi Rp 80.000. Yang tadinya untuk cabai, itu tadi cabai rawit yang mercon ya, ini Rp 75 menjadi Rp 80.000. Kalau yang cabai rawit yang bijo biasa, harganya yang tadinya Rp 50 menjadi Rp 55.000. Terus untuk cabai merah yang besar, yang tadinya Rp 30 menjadi Rp 35.000. Jadi hampir sama, untuk kisaran untuk harga yang ada di cabai, ini kenaikannya Rp 5.000. Dan juga kita ngecek tadi untuk harga ayam ya, ayam ini kenaikannya yang tadinya, ini hampir sama kenaikannya Rp 5.000, yang tadinya per kilo ayam sayur Rp 30 jadi Rp 35.000. Khusus yang untuk ayam kampung, mungkin ini harganya hampir dua kali lipat ya, yang tadinya Rp 60 menjadi Rp 60.000. Jadi, ini tentunya bahwa akhir tahun ini, ini ada kenaikan yang dianggap ini masih normal. Di pusat perbelanjaan modern, yakni di Jogja Mall Tegal, wali kota Tegal bersama rombongan mengecek harga beras, minyak sayur kemasan, dan juga mengecek batas kada luarsa produk yang ditampilkan di rak penjualan.